Halo semuanya, apa kabar? Di sini ada soal, suatu unsur X mempunyai dua isotope stabil di alam, yaitu 20X dan 22X. Jika masa atom relatif X adalah 20,2, maka kelimpahan isotope 20X di alam adalah Nah, kita coba sekarang MR dari 20X ya, 20X itu sama dengan persentase dari 20X dikali dengan masa atomnya, eh, sorry, nomor atom, nomor atom, nomor masa ya. Nah, ditambah persentase dari 22X dikali dengan nomor masa. Nah, dibagi dengan 100. Nah, di sini kita tahu yaitu 20,2 ya. 20,2. Nah, ini berarti 20X persen dikali dengan nomor masanya, yaitu 20. Ya, ditambah ini, 22X ini, 22X ini, kita bisa cari dengan cara ini. 20X ditambah persentase dari 22X itu sama dengan 100% ya, kalau dijumlahkan 100 ini. Maka, kalau kita cari persentase dari 22X, yaitu 100% dikurangi dengan persentase dari 20X. Nah, kita akan mencari 20X-nya kan. Maka, kita harus samakan variabelnya satu saja yang belum diketahui ya. Plot dua-duanya nanti nggak bisa dijawab. Jadi, di sini kita masukkan, ini sama dengan ini ya, 100% dikurangi persentase dari 20X. Nah, dikali dengan nomor masanya, yaitu, tadi nomor masanya ini adalah 22. Nah, dari sini, 20,2 sama dengan, kita tuliskan, yaitu, 20X persen plus, nah ini, 22,00 persen dikurangi 22 persen 20X. Nah, sekarang, ini kita jadikan persennya. Kita jumlahkan dulu saja ini. Jadi, 20,2 ini dikurangi, jadi, min 2, 20 dikurangi 22, min 2, ya, 20. Ini, ini kembali, ini. 20X persen. 20X persen, ya, kita tambah 22,00 persen. Nah, sekarang ini kita jadikan persennya. Nah, kita tukar, ya, kita tukar, ya, kita tukar, ya, kita tukar. Jadi, ini, 2, 20X persen, sama dengan, 22,00 persen, ini dipindah ke ruas kanan, jadi, 40, 20 persen. Nah, maka, 2, 20X persen, sama dengan, ini berapa, nih, dikurangi 180, ya, 180, ya, 180 persen. Nah, 20X persen, sama dengan, 180 persen, dibagi dengan 2, ya, ini bagi 2. 2, dikali berapa, sama dengan, 180, jadi, sama dengan, 90 persen. Jadi, jawabannya adalah yang, E. Nah, kita ke nomor 2. Apabila masa atom relatif FE adalah 56, S adalah 32, dan O adalah 16, maka, masa rumus relatif FE2, SO4 dalam kurung 3 adalah di titik. Nah, untuk yang nomor 2, kita tulis dulu, ya, yaitu MR-nya. Ini aja lah, MR-nya adalah 2, ya, berarti 2 kali AR-nya ditambah dengan atom dari S-nya ada 3. Ya, ya, 3 kali S, 3, 3 kali AR-nya ditambah dengan atom dari O, yaitu 12 kali AR-nya. Kali O, 12 itu dari mana, 3 kali, ini O-nya 4 kali 3, ya, 12. Nah, kemudian kita hitung, berarti 2 dikali AR-nya tadi kita dapat di sini, 5, 6. Ya, ditambah dengan 12, ya, sama dengan 112, ya, ditambah 96, ditambah 192, sama dengan 400. Nah, ini jawabannya yang E, nah, sekarang yang terakhir, yang nomor 3, semoga cukup, ya. Nah, yang nomor 3, ini kita cari langsung saja, ya, AR dari NA. Nah, maka, masa rata-rata 1 atom NA dibagi dengan 1 per 12 kali masa 1 atom 1 atom C min 12. Jadi, sama dengan masa rata-rata 1 atom NA, 3,6 kali 10 pangkat min 26 kg, dibagi 1 per 12, dikali dengan masa atom 1, itu 1,9 kali 10 pangkat min 26. 26, ya, jadi, kita bisa tulis 3,6 kali 12, ini, 12, ini, dikali dengan silang 12 kali 36, ya, 3,6 kali 10 pangkat min 26 kg, ini bisa dicoret sebenarnya. Oke, dibagi dengan 1,9 kali 10 pangkat min 26 kg, jadi, jawabannya adalah yang E, ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa kalian subscribe bila suka video ini, dan like jika kalian suka, dan dislike bila kalian tidak suka, ya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!